Intro Selamat datang kawan, di channel 100 Newsport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top score, top assist, kelas semen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut update jadwal dan kelas semen sementara Liga Perancis Pekan ke-22. Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2023, Paris Saint Germain akan menjamu tulus, di Stadion Park des Princes, pukul 23 WIB, disiarkan langsung di Bainsport 1. Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, Troyes akan menghadapi Olimpik Lyon, di Stad Biau B, pukul 1 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Stret Rene akan melawan Lille, di Stadion Roas Han Park, pukul 3 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Pada pertandingan lainnya, Claire Monfort akan menjamu AS Monaco, di Stad Gabriel Monpait, pukul 19 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. AC Ajasio akan menghadapi FC Nantes, di Stad Franco Iskoti, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. RC Strasbourg akan menghadapi Montpellier, di Stad de la Melnau, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Florian menjamu Engger, di Stad Tiff Alain Matle Maustoller, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Pada pertandingan lainnya, AJ Aucere akan menghadapi Reims, di Stad de IAB Deskamp, pukul 21 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Stret Brestois akan menjamu RC Lens, di Stad Francis Leble, pukul 23.05 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Sementara pada hari Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023, Marseille akan menjamu Nice, di Stadion Orange Velodrome, pukul 2.45 WIB, disiarkan langsung di Bainsport. Berikut update klasemen sementara hingga pekan ke-21. PSG masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 51 poin, diikuti oleh Marseille di posisi ke-2 dengan koleksi 46 poin, Lens di posisi ke-3 dengan koleksi 45 poin, AS Monaco di posisi ke-4 dengan koleksi 41 poin, dan Renes di posisi ke-5 dengan koleksi 40 poin. Sementara tiga tim yang masih berjuang keluar dari zona degradasi adalah, Strasbourg di posisi ke-18 dengan koleksi 15 poin, Auxerre di posisi ke-19 dengan koleksi 13 poin, dan Enger di posisi juru kunci dengan koleksi 8 poin. Berikut perolehan top skor sementara. Volarin Balobun asal tim Reims, memuncaki top skor dengan koleksi 14 gol, diikuti oleh Kylian Mbappe di posisi ke-2 dengan koleksi 13 gol, di posisi berikutnya ada 5 pemain dengan sama-sama memoleksi 12 gol, yaitu Neymar Junior, Alexandre Lacazette, Jonathan David, Wissam Ben Yeder, dan Terem Mofi. Berikut top asis sementara. Lionel Messi dan Neymar Junior di posisi puncak dengan koleksi 10 asis, di posisi ke-2 ditempati oleh Jonathan Klaus dan Bronco, dengan koleksi 7 asis, dan di posisi berikutnya ada 4 pemain dengan sama-sama mengoleksi 6 asis, yaitu Remy Cabela, Florain Sotoka, Kayo Henry Kue, dan Adrian Truvet. Berikut top clean sheet sementara. Di posisi puncak Gianluigi Donnarumma dengan 10 clean sheet, diikuti Briss Samba di posisi ke-2 dengan 9 clean sheet, di posisi ke-3 ditempati oleh Alban Lafon dan Paul Lopez, dengan 7 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati oleh 5 pemain dengan sama-sama memiliki 6 clean sheet, yaitu Yevandioff, Alexander Nubel, Mori Diao, Kasper Smeisel, dan Lucas Cevalier. Dukung terus channel 100 New Sport, dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga! Terima kasih telah menonton!